Jumat Agung Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun. Dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut hadisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga? Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan? Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damascus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dia aniaya, dipenjara, dan ditindas akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan lima fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!